Sementara itu dari Banyuaksin dilapor ke, Liko Abah Tiri, Desa Gasing, Kecamatan Talang, Kelapo, Banyuaksin, tega ngebacok anak tirinya, karena korban tidak menjawab pertanyaan Abah Tiri. Pembacokan yang dilakukan oleh seorang Abah Tiri terhadap anaknya, singgung ngalami Liko bacok di kedua tangan sama kaki kanannya. Menurut saksi Mato, kejadian pembacokan bemulau pas korban membeli racun nyamuk di warung. Mengetahui korban beradu di warung, Tersangko kemudian mendatangi korban serta bertanya keberaduan emek korban. Merasa tidak puas dengan jawaban korban, Tersangko langsung membacok korban sampai ngalami luko-luko. Posisi itu lagi sepi, lagi sepi, jadi pembunyi sama es. Nah, tiba-tiba yang baca itu kan, Pak Mati itu kan Bapak Tiri itu. Nah, sempat ngobrol dulu di depan situ, di pintu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dimusik, terus si Bapak Tiri itu bilang, ya sudah, keluarlah kau, tidak usah ke sini lagi. Nah, kasih otong nak keluar itu, tiba-tiba, rekomparang, langsung baca. Nah, si otong itu refleks masuk ke dalam, nak ke pojok, terpojok, baca-baca itu, terus dia tolong dia, dia itu loncat ke sini. Akibat kejadian tersebut, korban langsung dilarik ke rumah sakit Bayangkara Pelengbang untuk dapat keperawatan. Pihak keluarga yang tak terimu atas kejadian tersebut, langsung melapor ke Kepolda Sumsel berharap tersangkau, yang merupakan abatiri korban ditangkep. Ridho Ilahi, PAL TV